Hi everyone, here's me again Anies Welcome back to my channel Kali ini aku mau bikin makeup tutorial Tapi semua makeupnya itu harganya Rp50.000 aja Jadi gak ada yang kayak Rp100.000 Atau bahkan lebih tuh gak ada Jadinya ini adalah salah satu rekomendasi Kalau misalkan kamu lagi cari makeup yang harganya affordable Terus dicarinya gampang Terus kualitasnya juga oke banget Nanti aku demoin gimana hasilnya Makeup Rp50.000an di kulit aku Pesannya adalah Seberapapun harga makeup kamu Kalau misalkan kamu pakenya bisa Ya hasilnya akan bagus-bagus aja Jadinya jangan khawatir Kalau misalkan kamu budgetnya gak banyak untuk di makeup Kamu bisa pakai produk-produk ini dan oke banget kok Oke, kita akan mulai dengan pakai sunscreen dulu ya Tapi sunscreen gak ada yang gue ucapan nih aku Soalnya Kalau sunscreen harganya kayaknya paling murah Rp60.000an ya teman-teman Jadinya kalau sunscreen gak apa-apa ya Mahal dikit aja Tapi kan dia untuk nge-protect matahari Jadi gak cepet gosong teman-teman Jadi harus banget pakai sunscreen Kali ini aku sunscreennya dari RH21 ya Ini harganya sekitar Rp79.000 Untuk 30 gram Memang standar segitu ya Beratnya Dan ini untuk oily skin Jadi sesuai sama kondisi kulit kamu Kalau misalkan kamu berminyak Kamu pakai sunscreen untuk kulit berminyak Sedangkan kalau kamu kering Kamu pakai sunscreen untuk kulit yang kering Nah ini karena chemical sunscreennya teman-teman Dia gak ada white castnya Walaupun kena flash di depan juga Masih oke banget Cepet banget terata di kulitnya Gak lengket Dan ini kalau dipakai makeup juga oke Karena bikin makeupnya itu jauh lebih nempel teman-teman Kalau udah selesai sunscreennya Kita biarin dulu dia menyerap Sekitar 1 menit atau setengah menit Dikipasin juga boleh Nah aku sambil kayak nunggu ini kering Aku akan siapin dulu ya Makeup yang akan aku pakai hari ini Yang pertama Aku akan menggunakan produk Wardah Lightening Liquid Concealer Yang ini nomor 01 Light Aku pilih ini karena dia coverage-nya oke banget Ya nutup banget Terus juga dia harganya Rp50.000 Jadi pas banget untuk makeup kita hari ini Dan dia bagusnya lagi Bisa bikin kulitnya tuh flawless Gak cakey, gak dempul gitu teman-teman Jadinya salah satu yang oke banget Yang harus kamu beli Ini concealernya Wardah Nah aku akan pakaiin di seluruh kulit aku yang bermasalah Kayak disini yang punya Bawah mata hitam dipakain Tuh disini Nah Terus biasanya Dipakain di sebelah sini Untuk ngilangin merah-merah yang ada di bawah Sini Terus aku akan highlight disini Biar Keliatannya bagus Ada dimensinya Terus di bekas-bekas jerawat Boleh Nah biasanya disini tuh aku merah banget Jadi dipakain Biar nge-conceal juga Terus sama di kelopak mata Biar nanti eyeshadow-nya Jadi warnanya pop up Dan keluar banget gitu teman-teman Ini sponge-nya dari Armanda Caruso Oke kita blend aja gini teman-teman Blendnya di tap-tap kayak gini Gak usah digeser begini ya Kita santai aja Kita kayak gini Terus kita blend ke kelopak mata juga Tuh liat ya Coverage-nya oke banget teman-teman Bisa nutupin bawah mata aku yang gelap Dan nutupin merah-merah Di kulit aku yang sebelah sini Ini sponge-nya aku gak basahin teman-teman Kenapa? Karena aku pengen dia coverage-nya tetep ada Karena kan hari ini tuh aku mau pake concealer aja ya teman-teman Gak pake foundation Jadinya aku butuh coverage yang lebih dari si concealer ini Makanya sponge-nya itu gak aku kasih air dan gak ngembang Jadi ini sponge yang kering Tapi pilihlah sponge yang bouncy Atau kayak empuk gini teman-teman Jangan yang keras Nanti kamu ngeblendnya tuh kayak Baru selesai subuh gitu loh teman-teman Jadinya lama Jadi pilih yang bener-bener sponge-nya yang enak gitu Kamu bisa liat muka aku tuh kayak ke-cover banget sama concealer-nya Wardah Makanya aku bilang concealer ini cukup oke banget dijadiin foundation ya Untuk keseluruhan karena bagus dia coverage-nya Bisa menutupi area-area yang bermasalah Buka, bekas jerawat, bawah mata, kelopak mata Oke kan Selanjutnya aku akan pake lipstick Tapi akan aku jadikan cream last Dan untuk cream eyeshadow Sama untuk lipstick juga Jadi 3 in 1 banget Dan produknya affordable Harganya juga 50 ribuan aja teman-teman Maybelline Sensational Liquid Matte Yang 06 Best Babe Warnanya seperti ini Teman-teman Tuh Warnanya cantik banget Nah Kayak gini Dia nge-pink gitu Nah sekarang yang akan aku lakukan adalah Aku ambil sedikit ininya disini Lipsticknya disini Terus aku ambil jari aku kayak gini Terus aku akan taruhin disini Di pipi aku Nah gak usah digeser ya teman-teman Cukup di tap-tap aja Karena aku gak mau nanti Si concealernya geser Atau nanti jadi ilang Oke Jadi kalau kurang Tambahin lagi Nah Seperti ini Nah biasanya tuh ada yang suka Pake langsung aplikatornya langsung kesini Kalau itu aku kurang suka ya teman-teman Dengan cara itu Karena menurut aku nanti Susah nge-blendnya Dan malah menggeser si Concealernya Aku gak mau Concealernya tuh Geser Nanti malah jadi ilang Malah gak punya Coverage apa-apa Jadi buat apa Jadi aku kayak Giniin aja Perlahan-lahan Tap-tap Nah concealer itu akan tetap stay Gak bakal ilang Oke Ini kalau misalnya kamu lihat Ini menor banget Kayak digamparin Itu tenang aja Teman-teman Chill Karena abis ini Juga akan kita timpa Pake bedak Dan for information Kalau misalkan blush itu Akan cepet banget Ilangnya Memudar seiring Berjalannya waktu Jadinya It's okay Untuk pake Banyak-banyak Tapi nanti juga Akan kita Blend lagi Pake ini Kita blend Terus kan kita nanti Akan pake bedak Jadinya dia akan Ketutup juga Nah untuk selanjutnya Ini akan aku pakein Sebagai Cream blush Langsung aja pake Aplikatornya Ya teman-teman Kayak gini Kalau udah Kita blend Menggunakan jari Kayak gini Kalau udah Di tap-tap Tap-tap lagi Tap-tap lagi Kalau dirasa Kurang Warnanya Tambahin lagi Teman-teman Oke Udah Selesai Jangan lupa Untuk dirapihin Di sebelah Sininya Dan sebelah Sini Kalau udah Selanjutnya Aku akan set Semuanya Pake bedak Ini dari Emina Bright Stuff Loose Powder Harganya juga Murah banget Sekitar Rp25.000 Teman-teman Ini Kita Aku akan Taruh di tangan Aku Kayak gini Di tap Seperti ini Sedikit aja Di tap-tap lagi Terus Di aplikasiin Ke seluruh Muka Selanjutnya Teman-teman Aku akan Pake Maybelline Hyper Curl Mascara Ini Harganya Di bawah Rp50.000 Sering banget Diskon Di E-commerce Teman-teman Kamu bisa Cek link Di bawah Ini harganya Biasanya Kayak Rp36.000 Jadinya Kalo misalkan Lagi diskon Buruan beli Karena ini Memang Bagus banget Maskaranya Tahan air Dan dia bisa Dijadikan Juga Sebagai Maskara Untuk Alis kita Jadi caranya Aku akan Ambil Kayak gini Pastiin Semuanya Udah bersih Terus Aku akan Pakein Ke alis Aku Kayak Sisir-sisir Ke atas Gini Terus Ke belakang Disisir Juga Di bagian Depan Nah Kayak gitu Lakuin Hal yang sama Pastiin Ini Bersih Gak terlalu Banyak Produk Disini Aku akan Sikat Dari Depan Sini Sikat Terus Ke belakang Nah Sudah Jadi Kayak gitu Jadi Gak pake Pensil Alis Ya Temen Jadi Kayak gini Aja Udah Cukup Terus Aku akan Pake Blush On Lagi Dari Emina Ciclid Ciclid Ini yang Cotton Candy Pake sponge Untuk ambil Produknya Terus Ditep-tap Taruhin Kesini Juga Lipstick Maybelline Lagi Untuk Dijadikan Lipstick Pakainya Kayak sedikit Aja Terus Kita Dirapikan Nah Kalau kurang Tambahin Lagi Ini hasilnya Temen Temen Tuh Makeupnya Sangat Simple Gitu Tapi Cukup Fresh Dilihatnya Segar Gitu Karena Gak Bikin Pucet Warna-warnanya Nah Ini dia Makeup tutorial Aku Dengan Produk Rp50.000 Pokoknya Gampang Terus Harganya Murah Dan Gampang Dicarinya Dimana-mana Gitu Oke Sekian Dulu Tutorial Video Ini Jangan Lupa Like Video Ini Kalau Kamu Suka Dan Subscribe Channel Aku See you Next Time Bye Lupa Lupa